Ketika si Feng melihat Long Chen di atas tembok kota, dia dengan ringan melompat turun dari punggung yulang dan mendarat di atas tembok kota, tepat di samping Long Chen dan yang lainnya. Spirit Wolf berputar-putar di udara untuk beberapa saat sebelum terbang ke kejauhan. Tuan Muda Feng menguasai. Ketika mereka melihat si Feng, Long Chen dan Wu Xiao Yun buru-buru memanggil. Ye Wu Xie sedikit menganggup ke arah si Feng sebagai salam. Bagaimana kabar ibuku? Ketika si Feng melihat Long Chen, dia langsung bertanya. Tadi malam, dia mendengar dari Chang Zun King bahwa banyak hal telah terjadi di kekaisaran. Dari nada bicara Chang Zun King, si Feng tahu bahwa kedatangan Long Chen di barat laut terkait dengan peristiwa kekaisaran. Dia paling khawatir apakah ibunya, Bai Yui, telah dirawat oleh Long Chen. Tuan Muda Feng, jangan khawatir. Nyonya baik-baik saja, saya sudah mengatur agar dia dibawa ke tempat yang sangat aman. Jawab Long Chen. Diatur agar dia dibawa ke tempat lain. Lalu kamu telah dipaksa keluar dari kota kekaisaran. Kata si Feng. Ai, ketika dia mendengar kata-kata si Feng, Long Chen menghela nafas panjang. Tuan Muda Feng, kamu tidak tahu. Saya melarikan diri dari kota kekaisaran. Jika saya terlambat selangkah, saya pasti sudah mati. Jika bukan karena Duque of the South dan Duque of the Northwest adalah teman, saya bahkan tidak akan tahu kemana harus pergi. Apa yang terjadi? Bahkan pangeran keempat, pangeran Chen, harus melarikan diri dari kota kekaisaran. Mungkinkah kota kekaisaran telah ditembus? Si Feng bertanya. Kota kekaisaran masih ada di sini, dan ayahku masih di sini. Namun, yang menginginkan nyawaku adalah ayahku. Semua orang mengatakan bahwa seekor harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Namun, ayahku telah membunuh dua anaknya. Saudara-saudaraku, Long Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Wajahnya dipenuhi kesedihan. Itu menarik. Bukankah semua orang bilang ayahmu akan segera meninggal? Apa, dia ingin menyaret beberapa putranya bersamanya saat dia meninggal? Kata si Feng. Dulu, kami semua mengira ayah saya sudah berada di akhir hayatnya dan akan meninggal beberapa tahun lagi. Siapa yang tahu alasan dia seperti itu adalah karena dia mengembangkan teknik korosif yang jahat. Seni jahat korosif adalah mata jahat korosif di bawah monumen penekan kejahatan hari itu di tempat terlarang keluarga kekaisaran. Menyerap kabut beracun dan menciptakan teknik jahat. Ayahmu pasti jenius untuk menciptakan teknik seperti itu. Kata si Feng. Chen, sejak kaisar tentara kekaisaran kota kekaisaran, saya telah mengirim beberapa hari. Komandan tentara kekaisaran melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri. Sebenarnya bukan hanya generasi ayah saya yang mulai mengembangkan teknik jahat. Kakek buyut saya telah menciptakan teknik jahat ini dan mulai mengolahnya. Tidak hanya itu, ratusan tahun yang lalu, nenek moyang klan panjang saya memimpin para ahli dunia untuk mengepung rumah iblis darah. Semua orang berpikir bahwa teknik iblis haus darah dari rumah iblis darah telah hilang. Namun faktanya, leluhurku diam-diam menyelamatkan nyawa seorang tetua keluarga iblis darah. Dia menyiksa tetua itu dan memaksanya menuliskan teknik iblis yang haus darah. Ini seperti mendengarkan cerita. Ini menjadi semakin menarik. Apa yang terjadi setelah itu? Ayahmu mulai mengembangkan teknik iblis yang haus darah lagi. Kata si Feng. Longchen mengangguk setelah mendengar kata-kata si Feng. Karena teknik iblis yang haus darah melahap darah makhluk hidup. Itu terlalu kejam. Nenek moyang saya tidak mengolahnya saat itu. Dia hanya menyegelnya di perbendaharaan kekaisaran. Baru pada generasi ayah saya dia mulai mengolahnya. Mengenai teknik iblis yang haus darah, Tuan Muda Feng, Anda seharusnya mengetahuinya lebih baik dari saya. Melahap darah ahli yang kuat dapat mengubahnya menjadi energinya sendiri. Melahap darah kerabat dekat bisa meningkatkan bakat seorang seniman bela diri. Oleh karena itu, ayah saya, Long Ao, melahap darah saudara laki-laki kedua saya, Long Tian, dan saudara laki-laki ketiga, Long Ao. Ketika aku mendengar berita itu, ayahku memanggilku ke istana. Untungnya, Pangeran Tua dan Wu Xiaoyun ada di sana untuk membantuku membunuh para penjaga kekaisaran. Kami melarikan diri dari kota kekaisaran. Aku tidak tahu bagaimana keadaan saudara-saudaraku yang lain. Beberapa hari yang lalu, saya mendapat kabar bahwa banyak sepupu, sepupu, paman, dan bibi saya juga dibunuh oleh ayah saya. Pangeran Tua Rajawali Emas bertempur di medan perang sepanjang hidupnya dan memberikan kontribusi yang tak terhitung jumlahnya kepada kekaisaran Klautelai. Bukan saja ayahku tidak mengingat kontribusinya di masa lalu, dia bahkan melahap darah Pangeran Tua. Sekarang, ayahku bahkan tidak mengenali keluarganya sendiri. Dia haus darah dan kejam. Banyak pejabat istana yang mencoba membujuknya, namun mereka semua terbunuh oleh teknik iblis haus darahnya. Saya khawatir kota kekaisaran sekarang berlumuran darah. Si Feng tidak menyangka bahwa lelaki tua berjubah emas agung yang dia lihat di pegunungan binatang iblis hari itu akan benar-benar mati. Dia ingat putranya, Jin Lin, telah mati di tangannya. Dia mendengar bahwa Jin Lin adalah putra satu-satunya. Jika orang tua itu juga mati sekarang, maka dia tidak akan mempunyai keturunan lagi. Bagaimana dengan Long Meng? Berapa lama Meng? Si Feng memikirkan gadis kecil yang nakal dan imut itu. Ketika dia meninggalkan kota kekaisaran hari itu, dia mendengar dari Kasim bahwa kaisar telah memanggilnya. Alasan kenapa dia dipanggil adalah karena dia mengikutinya ke area terlarang keluarga kekaisaran. Adikku, dia. Beberapa hari yang lalu, putra mahkota kekaisaran hamparan surga, Jin Rui, mengirim utusan ke kota kekaisaran untuk melamar. Orang yang dia lamar adalah saudara perempuanku, Long Meng. Kerajaan Cloud Lai kita hanyalah pengikut kerajaan hamparan surga. Jin Rui adalah putra mahkota kerajaan hamparan surga dan calon kaisar kerajaan hamparan surga. Ayahku tentu saja tidak akan menentang keinginan Jin Rui. Setidaknya, dengan kekuatan kerajaan Cloud Lai kita saat ini, dia tidak akan mampu melawannya. Dia sudah menyetujui pernikahan antara adikku, Long Meng, dan Jin Rui. Oleh karena itu, meskipun adikku masih di istana kekaisaran, dia seharusnya baik-baik saja. Long Chen berkata dengan sedih. Dia secara alami memahami bahwa Long Meng tidak mungkin menyukai putra mahkota Jin Rui itu. Tapi jadi apa? Terlahir di keluarga kekaisaran? Mungkin ini adalah takdir. Apa? Long Meng ingin menikahi putra mahkota itu? Si Feng berkata, Itu adikmu. Bagaimana Anda tega melihatnya? Setelah mendengarkan kata-kata si Feng, Long Chen tersenyum pahit dan berkata, Ayahku telah bersembunyi terlalu dalam. Bahkan Raja Raja Wali Emas dibunuh olehnya. Alam seni bela dirinya setidaknya berada di alam kaisar bela diri bintang tujuh. Dengan kekuatan kita, tidak mungkin kita bisa menyelamatkan Long Meng dari istana kekaisaran. Cukup. Si Feng melambaikan tangannya dan berkata, Karena Long Meng pernah memanggilku kakakak, Aku akan menyelamatkannya. Tapi jika ayahmu berani menghentikanku, Jangan salahkan aku karena membunuh ayahmu. 172. Bagi si Feng, Kekuasaan klan panjang selama ribuan tahun Dan kekacauan dunia tidak ada hubungannya dengan dia. Selama keluarga dan teman-temannya aman, Semuanya baik-baik saja. Long Meng, Gadis kecil itu, Teringat kembali bagaimana dia dengan manis memanggilnya, Kakak si Feng. Dia memikirkan kembali bagaimana dia mengatakan Bahwa dia akan membawanya ke tempat yang menyenangkan, Tetapi dia membawanya ke daerah terlarang. Dia jelas takut pada hantu, Tapi dia menceritakan cerita hantu untuk menakutinya. Pada akhirnya, Dia membuat dirinya takut. Gadis ini, Tidak peduli apa yang menghalanginya, Dia harus menyelamatkannya. Aku akan ke kota kekaisaran. Si Feng berkata pada Long Chen. Ini, Mendengar kata-kata si Feng, Long Chen ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Karena Tuan Muda Feng ingin pergi ke kota kekaisaran Untuk menyelamatkan adikku, Maka aku, Long Chen, Harus pergi. Saya akan pergi bersama Tuan Muda Feng. En, Si Feng mengangguk. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada Raja Barat Laut. Tuan Muda Feng, Tunggu aku di sini. Kata Long Chen. Pergi, Kata si Feng. Long Chen dan Ye Wu Xie pergi bersama. Setelah mereka pergi, Si Feng melihat ke arah Hu Xiaoyun dan bertanya, Karena kamu berasal dari kerajaan hamparan surga, Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang sekte kekosongan mengambang. Si Feng telah mencapai alam leluhur bela diri, Jadi sudah waktunya baginya untuk memahami sekte kekosongan mengambang. Lingar masih berada di sekte terkutuk itu. Menguasai, Mendengar pertanyaan Si Feng, Wu Xiaoyun menangkupkan tinjunya dan membungkuk, Bersiap untuk menjawab. Dia dengan cepat melambaikan tangannya untuk menyelah Wu Xiaoyun dan berkata, Baiklah, Kamu tidak perlu mengalami banyak masalah di depanku di masa depan. Kamu tidak perlu membungkuk, Jika aku menanyakan sesuatu padamu, Katakan saja dia. Ya Tuan, Wu Xiaoyun menegakkan tubuhnya dan berkata, Sekte kekosongan mengambang adalah sekte nomor satu di kerajaan hamparan surga. Mereka menguasai semua sekte lain di kerajaan hamparan surga. Pemimpin sekte, Piao Sueyan, Adalah orang terkuat di kekaisaran hamparan surga. Tingkat budidayanya berada di puncak alam leluhur bela diri bintang 9. Selain Piao Sueyan, Ada tujuh ahli alam leluhur bela diri dan 21 ahli alam kaisar bela diri. Baiklah, aku mengerti. Setelah mendengarkan kata-kata Wu Xiaoyun, Si Feng menganggukkan kepalanya ke arah Wu Xiaoyun. Sekte seperti itu memang merupakan eksistensi yang tidak dapat dia lawan saat ini. Namun, Setelah masalah di kekaisaran Klaut Lai diselesaikan, Kekaisaran hamparan surga akan menjadi tempat yang cocok baginya untuk bercocok tanam. Saat ini, Dia tidak lagi puas dengan energi kematian, Energi jiwa, Dan darah seniman bela diri realem Marsial King. Tuan Muda Feng, Di belakangnya, Dia mendengar suara Longchen. Si Feng berbalik dan melihat Longchen dan Ye Wu Xiaoyun telah kembali. Raja Gurun Barat Laut, Chang Zun King, Juga datang. Tuan Muda Feng, Saya baru saja menerima kabar bahwa Ketua Sekte Angin Langit, Feng Qianyu, Secara pribadi telah pergi ke Barat Laut untuk membunuh Anda setelah mengetahui bahwa murid-murid Sekte Angin Langit, Serta Saintes Feng Xinian, Telah meninggal. Ketua Sekte Guntur Ungu, Lei Gang, Ketua Sekte Blut Vien, Sue Tu, Dan Ketua Lembah Salju Es, Sue Yi, Juga telah pergi ke sana. Setelah menghajar yang kecil, Yang besar akhirnya bergerak. Si Feng berkata dengan acuh tak acuh. Jika mereka datang, Biarkan mereka datang. Aku akan mengirim mereka semua ke neraka. Melihat ekspresi acuh tak acuh si Feng dan mendengar kata-kata si Feng, Longchen buru-buru menasihati. Tuan Muda Feng, Feng Qianyu telah memasuki alam leluhur bela diri, Sama seperti tuanku. Anda juga telah bertemu dengan leluhur dari tiga sekte besar. Masing-masing dari mereka adalah ahli realem Kaisar bela diri. Meskipun mereka belum datang, Sebaiknya kamu segera bersembunyi di gurun lagi. Dengan bakat Anda, Tidak akan ada kata terlambat untuk menyelesaikan masalah Dengan mereka setelah beberapa tahun. Alam leluhur bela diri, Di kekaisaran Cloud Lai, Sudah menjadi eksistensi yang legendaris. Longchen secara tidak sadar percaya bahwa Tidak ada yang bisa melawannya, Kecuali gurunya yang juga memasuki alam leluhur bela diri, Nalan Yuan. Tidak dibutuhkan. Si Feng melambaikan tangannya dan berkata, Jika saya terus melarikan diri dan gemetar ketakutan, Hati bela diri saya akan menjadi tidak stabil. Bagaimana saya bisa melangkah ke puncak seni bela diri di masa depan? Jadi bagaimana jika Feng Kianyu telah memasuki alam marsial leluhur? Jadi bagaimana jika ada tiga ahli realem Kaisar bela diri? Ben Sao akan menunggunya di sini. Tuan muda Feng. Tetapi, Oke, Kamu tidak perlu mengatakannya lagi. Si Feng berkata, Lalu melihat ketiga ahli realem Kaisar bela diri yang hadir. Dia berkata kepada mereka dengan nada mengajar, Di jalur seni bela diri, Kalian harus bergerak maju dengan berani. Kalian harus kuat ketika menghadapi lawan yang kuat. Hanya dengan hati bela diri yang teguh kalian dapat melangkah ke puncak seni bela diri. Selangkah demi selangkah. Jika Anda menindas yang lemah dan tidak berani menantang yang kuat, Jalur seni bela diri Anda akan berhenti di sini. Kata-kata pendek si Feng sekeras besi, Seperti suara setan. Kekuatan jiwa si Feng telah tertanam dalam pikiran mereka, Memberi mereka kekuatan keinginan Marsial Dao. Itu membuat mereka melihat dunia Marsial Dao yang lain, Yang langsung beresonansi dengan tiga ahli realem Kaisar bela diri. Zhang Zunxing memimpin dan membungkuk pada si Feng. Dia menggunakan sapaan paling tulus dari seorang seniman bela diri dan berkata, Zhang Zunxing ini telah belajar dari ajaranmu. Terima kasih Tuan Muda Feng atas bimbingan Anda. Semua orang mengatakan bahwa Tuan Muda Feng adalah jenius nomor satu di Kekaisaran Klautlai. Saya tidak berpikir demikian sebelumnya, Tetapi setelah mendengar bimbingan Tuan Muda Feng, saya menjadi tercerahkan. Terima kasih, Guru, atas bimbingan Anda. Lalu Wu Xiaoyun juga berterima kasih pada si Feng. Kemudian Yewusie berkata, Aku tidak menyangka kamu mempunyai pemahaman mendalam tentang seni bela diri. Saya tidak pernah mengagumi siapapun dalam hidup saya. Kamu yang pertama. Kamu, Longchen hanya mendengar kata-kata si Feng. Si Feng belum menanamkan pemikiran bela diri ke dalam pikirannya, Jadi dia tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Dia hanya mendengar beberapa kata sederhana tentang seni bela diri. Dia pernah mendengar kata-kata itu sebelumnya, Tapi dia tidak merasakan sesuatu yang istimewa tentangnya. Ada beberapa kata yang mungkin diketahui dan dipahami semua orang, Namun banyak orang hanya melihat permukaannya saja Dan tidak memahami arti sebenarnya serta ketelitiannya. Niat bela diri yang si Feng tanamkan ke dalam jiwa mereka adalah Untuk memungkinkan mereka melihat jalur bela diri secara lebih menyeluruh, Dan pemahaman mereka tentang jalur bela diri akan mencapai tingkat yang lebih tinggi. Sebagai ucapan terima kasih kepada Tuan Muda Feng, Saya bersedia melawan Feng Qianyu dengan Tuan Muda Feng. Wu Xiaoyun bersedia bertarung dengan guru. Hitung aku juga. Lalu dia menganggup dan berkata, Baiklah. Kalian bertiga, Bantu aku menunda ketiga kaisar bela diri itu. Ia tua, Kamu baru saja menerobos ke alam kaisar bela diri bintang 4. Anda tidak memiliki kekuatan asal yang cukup didantian Anda, Jadi Anda tidak akan bisa menerobos dalam waktu singkat. Chang Jun Xing dan Wu Xiaoyun, Kalian berdua telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun. Ben Shao akan membantumu menerobos nanti. Benar-benar, Mendengar kata-kata Si Feng, Wajah Chang Jun Xing dipenuhi kegembiraan. Dia telah terjebak di Samsung Martial Emperor Realm Dan tidak memiliki harapan untuk menerobos. Setelah menerima pemikiran bela diri Si Feng, Dia tahu bahwa meskipun Si Feng masih muda, Dia memahami seni bela diri lebih baik darinya. Saya hanya membantu Anda mencapai alam kaisar bela diri bintang 4. Jika Ben Shao tidak dapat melakukannya, Maka bertahun-tahun kultifasi Ben Shao telah sia-sia. Si Feng berkata dengan nada menghina. Ini, Sovereign Jun Xing terdiam ketika mendengar kata-kata Si Feng. Dia telah terjebak dalam kemacetan selama bertahun-tahun, Tidak mampu menerobos. Bukankah ini berarti bahwa bertahun-tahun kultifasinya telah terbuang percuma? 173. Di kota Western Wastelen, angin bersil dan debu memenuhi langit. Di kota Wastelen Barat, Longchen mendengar kata-kata Si Feng dan melihat ekspresi Zhang Jun Xing yang tidak bisa berkata-kata. Dia tertawa dalam hati. Zhang Jun Xing adalah Raja Gurun Barat Laut, Raja Wilayah Barat Laut. Sudah bertahun-tahun sejak ada orang yang berani berbicara kepadanya seperti itu. Di masa lalu, dia tidak bisa berkata-kata karena kata-kata pelaku kejahatan ini. Longchen berkata kepada Zhang Jun Xing, yang mulia, pemahaman Tuan Muda Feng tentang seni bela diri tidak ada bandingannya di Kekaisaran Yunlai. Bahkan guruku, Nalan Yuan, tidak dapat memasuki alam leluhur bela diri selama bertahun-tahun. Alasan mengapa dia mampu menerobos ke alam marsial leluhur baru-baru ini karena bimbingan Tuan Muda Feng. Apa, kata-kata Longchen membuat Zhang Jun Xing berteriak kaget. Itu seperti lautan badai yang menghantam hati Zhang Jun Xing dengan keras. Kalimat ini bahkan lebih mengejutkan daripada konsep marsial dao yang diberikan Si Feng kepadanya. Saya juga mendengar bahwa penasihat Kekaisaran Nalan telah menerobos ke alam leluhur bela diri. Jadi itu karena bimbingan Tuan Muda Feng. Zhang Jun Xing memandang Si Feng dan berkata dengan tidak percaya. Nalan Yuan telah menjadi Kaisar bela diri bintang 9 selama 20 tahun dan tidak mampu menerobos. Berapa umur pemuda ini? Bakat Nalan tua buruk. Jika dia tidak bertemu Ben Shao, dia tidak akan bisa menjadi alam leluhur bela diri bahkan jika dia punya waktu 10 tahun. Si Feng berkata terus terang. Eh, semua orang diam. Hanya monster ini yang berani mengatakan bahwa orang terkuat di Kekaisaran Yun Lei itu miskin. Di tengah wilayah selatan, Kota Ao adalah kota terbesar dan paling makmur di selatan. Alasannya adalah karena tempat itu merupakan kediaman mantan Jenderal Negeri Selatan, Pangeran Negeri Selatan saat ini, Si Jintian. Di langit di atas Kota Ao, seberkas cahaya perak melintas di langit dan mendarat di kediaman Pangeran Negeri Selatan. Di gerbang kediaman Pangeran Selatan, beberapa penjaga berbaju besi biru melihat cahaya perak turun. Salah satu dari mereka buru-buru keluar dan dengan hormat bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke kediaman Pangeran Selatan? Orang yang bisa terbang di udara setidaknya berada di alam Kaisar bela diri. Hanya segelintir orang di Yun Lei yang bisa melakukan itu. Para penjaga ini tidak berani bersikap tidak sopan. Mendengar pertanyaan penjaga itu, cahaya perak berhenti di kehampaan dan melayang di atas istana Tuan Zenan. Seorang pemuda berbaju besi perak muncul. Rambut panjangnya berkibar tertiup angin, dan jubah perak di belakangnya berkibar tertiup angin. Wajahnya seperti batu giyok, dan semangat kepahlawanannya luar biasa. Dia agung, seperti dewa perang dengan baju besi perak. Siapa kamu, Jenderal Kecil? Jika kamu ingin memasuki mansion untuk menemui Raja Zenan, tunggu aku masuk dan melapor. Pemimpin penjaga berkata dengan hormat ketika dia melihat siluet berbaju besi perak. Dia masih sangat muda, namun dia bisa terbang di udara. Haha, melihat para penjaga di bawah, pemuda berbaju besi perak itu tersenyum bahagia dan berkata, beritahu ayah dan ibuku bahwa putra mereka, Si Suan, telah kembali. Si Suan, Pangeran Kecil Si Suan, mendengar kata-kata pemuda lapis baja perak, pemimpin penjaga terkejut. Namun, dia telah berada di mansion selama bertahun-tahun, jadi dia tentu pernah mendengar tentang Pangeran Kecil Si Suan. Dia telah mendengar bahwa putra sulung Raja Zenan, Si Suan, mengikuti seorang ahli ke gunung untuk belajar seni bela diri ketika dia berusia 4 tahun, dan dia belum kembali. Namun, baru 8 tahun berlalu, dan pemuda berbaju besi perak ini tampak seperti berusia 18 atau 19 tahun. Namun dia baru saja berkata, katakan pada ayah dan ibuku. Ngomong-ngomong soal peniruan identitas, pemuda ini bisa terbang. Bagaimana orang berbakat seperti itu bisa berpura-pura menjadi anak orang lain? Mohon tunggu sebentar, saya akan masuk dan melapor. Sebelum identitas pemuda itu jelas, pemimpin pengawal tidak berani memanggilnya Pangeran Kecil dengan santai. Namun, dia tidak berani mengabaikannya dan buru-buru berlari ke dalam mansion. Tidak lama kemudian, seorang wanita cantik berlari keluar dari mansion. Dia mengenakan gaun berokat, dan rambutnya diikat tinggi. Wajahnya bermartabat dan mulia. Sekilas terlihat bahwa wanita ini bukanlah orang biasa. Ketika penjaga lain melihat wanita ini, mereka segera berlutut dan berkata, Salam, Putri. Salam, Putri. Orang ini adalah putri tertua Kaisar Long Ao dari Kekaisaran Yunlai, Putri Long Yan, istri Pangeran Senan Si Jintian. Begitu Long Yan keluar dari mansion, dia kehilangan sikapnya yang biasa. Matanya mengamati bagian depan dan bertanya kepada penjaga, di mana suan kecilku. Putranya meninggalkan sisinya ketika dia berusia 4 tahun. Sudah 8 tahun sejak itu, dan dia belum pernah melihat putranya sekalipun. Tidak dapat dihindari bahwa Long Yan yang bermartabat di masa lalu akan menjadi seperti ini. Pada saat ini, seorang pria tampan dengan dahi penuh, mengenakan jubah naga piton emas, dengan wajah bermartabat, berjalan keluar dari mansion. Ketika para penjaga melihatnya, mereka segera berkata dengan suara rendah, Salam, Pangeran Senan. Orang ini adalah Jenderal Senan di masa lalu, menantu Kaisar, dan Pangeran Senan saat ini, si Jintian. Ayah ibu, pada saat ini, seruan ceria Jenderal muda lapis baja perak datang dari atas mansion. Kemudian, sosok perak itu mendarat di depan Long Yan. Anda, kamu adalah suan kecil. Bagaimana ini mungkin? Long Yan mundur beberapa langkah. Dia sedikit takut untuk mengenali putranya. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Suan kecilnya baru berusia 12 tahun. Dia seharusnya tetap berpenampilan seperti anak kecil. Orang ini setidaknya berusia 18 atau 19 tahun. Si Jintian datang ke sisi Long Yan. Dia menggunakan tangannya yang besar untuk menghentikan sosok Long Yan yang mundur. Dia menatap Jenderal muda lapis baja perak itu dan berkata, itu adalah suan kecil, itu benar. Putra kami telah tumbuh lebih cepat dibandingkan anak-anak lain sejak dia masih kecil. Lihat, ada tahil alat di antara alisnya. Melihat si suan, si Jintian terkejut. Putranya ini, dia tidak bisa melihat budidaya bela dirinya sama sekali. Apakah itu benar-benar suan kecil? Setelah mendengar kata-kata si Jintian, Long Yan dengan hati-hati melihat ke arah Jenderal muda lapis baja perak di depannya lagi. Memang ada tahil alat hitam yang sama persis dengan milik putranya saat masih kecil. Haha, ayah masih menyimpan putramu di hatimu. Sekilas kamu bisa mengenaliku, ibu. Sepertinya ibu tidak merindukan putramu selama ini. Si suan tertawa. Dia telah jauh dari rumah selama delapan tahun. Gurunya sedang belajar seni bela diri di pegunungan. Berapa hari dan malam dia berharap bisa bertemu orang tua kandungnya. Sekarang, mereka berada tepat di depannya. Suan kecil. Ini benar-benar anakku, suan kecil. Setelah memastikan bahwa itu adalah putranya, Long Yan maju dan memeluk putranya yang sudah bertahun-tahun tidak dia lihat. Putranya sebenarnya sudah dewasa. Ibu, ada apa denganmu? Jangan menangis. Aku hanya bercanda. Ibu seharusnya senang karena putramu kembali. Si suan berkata pada Long Yan. Bocah bodoh, aku terlalu senang melihatmu. Itu sebabnya aku menangis. Oh, si suan mengangguk seolah dia tidak sepenuhnya mengerti. Suan kecil, kamu telah belajar seni bela diri dari gurumu selama bertahun-tahun. Apa budidaya bela dirimu sekarang? Saat ini, si jintian bertanya. Ayah, aku sudah berada di alam marsial leluhur. Si suan membalas si jintian. Alam leluhur bela diri. Alam leluhur bela diri. Hahaha, bagus, bagus sekali. Apa hati naga pangeran kelima? Beraninya dia menyebut dirinya jenius nomor satu. Dibandingkan dengan anak saya, perbedaannya seperti langit dan bumi. Ini seperti membandingkan kunang-kunang dengan bulan yang cerah. Mulai sekarang, akan ada satu lagi prajurit tak tertandingi di pasukan kita. Hahaha, hahaha. Si jintian tertawa terbahak-bahak. Putranya memang berbeda. Putra tertuanya, si suan, baru berusia 12 tahun, tetapi dia sudah berada di alam marsial leluhur. Putra keduanya, si le, lahir dengan kekuatan ilahi dan tubuh ilahi. Dia baru berusia 8 tahun, tetapi dia telah mencapai alam raja bela diri bintang 9. Dan anak tidak berbakti itu, si feng. Dia benar-benar salah menilai dia saat itu. Sekarang, dia telah menjungkir balikkan kekaisaran Yunlai. Bahkan wakil pemimpin sekte Tian Feng, Feng Lohan, dibunuh olehnya. Tampaknya semua anak yang aku, si jintian, miliki bersama wanita semuanya monster. 174. Ayah, Ibu, aku bertemu dengan pria jahat di Gurun Utara yang desolate. Dia tidak terlihat terlalu tua, hanya beberapa tahun lebih tua dariku. Namun, dia mempraktikan teknik jahat dan sangat kejam. Dia tidak hanya membunuh seorang gadis lugu, dia juga membunuh serigala perak yang tumbuh bersamaku dan meminum darah mereka. Aku hampir mati di bawah pedangnya. Saya akan membunuh iblis ini suatu hari nanti dan menyingkirkan kejahatan bagi dunia. Si Suan, Si Jintian, dan Long Yan memasuki istana bersama-sama dan memberitahu mereka apa yang terjadi padanya selama beberapa tahun terakhir. Ketika dia berbicara tentang iblis di Gurun Utara yang desolate, wajahnya yang muda dan tampan dipenuhi amarah. Gurun Utara yang sunyi, meminum darah, teknik iblis yang haus darah. Mungkinkah itu dia? Bagaimana mungkin? Si Suan telah mencapai alam marsial leluhur. Mendengar cerita Si Suan, Si Jintian kaget. Di ruang rahasia istana kota desolate barat, Raja Gurun Barat Laut, Zhang Zunxing, dan Wu Xiaoyun sedang duduk bersila di tanah. Cahaya putih di tubuh mereka berkedip-kedip seolah-olah mereka hampir menerobos. Namun, saat mereka hendak menerobos, cahaya putih kembali meredup. Tetap jujur kepada hatimu. Bayangkan ada musuh di depan Anda yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Gunakan kekuatan penuhmu dan serang dengan keterampilan bela diri terkuatmu. Suara Si Feng seperti suara iblis yang memasuki pikiran mereka. Lalu dia berteriak, hancurkan. Merokok. Merokok. Tubuh Zhang Zunxing dan Wu Xiaoyun menyala pada saat bersamaan. Mereka berdua menerobos pada saat yang sama. Zhang Zunxing telah mencapai alam kaisar bela diri bintang 4 dan Wu Xiaoyun telah mencapai alam kaisar bela diri bintang 6. Keduanya membuka mata pada saat yang sama dan berterima kasih kepada Si Feng. Terima kasih, Tuan Muda Feng. Terima kasih Tuan. Kamu baru menembus satu bintang di alam kerajaan bela diri. Jangan mengira kamu begitu hebat. Master seni bela diri hanyalah awal dari jalur seni bela diri. Si Feng berkata dengan tidak sopan kepada mereka bertiga seolah-olah dia sedang mengajari mereka. Alam marsial leluhur hanyalah awal dari alam marsial leluhur. Dia mengatakan bahwa mereka bahkan belum memulainya. Ye Wu Xie, Zhang Zunxing, dan Wu Xiaoyun semuanya berpikir pada saat yang sama ketika mereka mendengar kata-kata Si Feng. Kata-katanya terlalu menyakitkan. Baiklah, aku akan mengajarimu satu set formasi nanti. Kalian bertiga harus mampu menahan serangan Lei Gang, Sue Tu, dan Sue Yi Meng tanpa dikalahkan. Kata Si Feng. Dengan kita bertiga, dua kaisar bela diri bintang delapan dan satu kaisar bela diri bintang enam sudah cukup. Formasi macam apa itu? Zhang Zunxing berseru ketika dia mendengar Si Feng. Harus diketahui bahwa satu bintang di alam kaisar bela diri adalah dunia yang sangat berbeda. Di antara mereka, yang memiliki budidaya tertinggi adalah Wu Xiaoyun yang baru saja menerobos ke alam bintang ke enam. Bahkan jika Wu Xiaoyun bisa mengalahkan Sue Yi Meng yang juga berada di alam bintang ke enam, Lei Gang dan Sue Tu empat bintang lebih tinggi dari Ye Wu Xiaoyun dan Zhuang Zunqing. Ini merupakan kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Namun Ye Wu Xiaoyun berkata bahwa mereka bertiga tidak akan terkalahkan. Sulit untuk tidak curiga. Namun, mereka semua telah melihat metode Si Feng. Bahkan guru kerajaan Nalan Yuan telah menerobos ke alam leluhur bela diri di bawah bimbingannya. Mendengar kata-kata Zhang Zunxing, Si Feng dengan jijik mendengus dan berkata, bagaimana mereka bertiga bisa dibandingkan dengan Ben Sao dengan keterampilan rendahan mereka. Eh, Zhang Zunxing terkejut dan tidak membantah. Formasi ini disebut Formasi Pemecah Serangan Jeyu Samsung. Kata Si Feng. Formasi Pemecah Serangan Jeyu Samsung. Ini adalah formasi yang dibuat oleh Kaisar Jeyu, Yu Ming. Ye Wu Xiaoyun tiba-tiba berseru ketika mendengar nama ini. Kaisar Jeyu, Yu Ming, pernah menjadi orang terkuat di dunia. Dengan satu pemikiran, dia bisa mengendalikan kehidupan jutaan orang. Mendengar nama Yu Ming saja sudah cukup membuat orang memujanya seolah-olah dia adalah dewa. Meskipun Kaisar Jeyu dikabarkan telah meninggal bertahun-tahun yang lalu, ketenaran dan legendanya masih ada. Terlebih lagi, setiap murid Kaisar Jeyu adalah sosok yang terkenal di benua Tianheng. Semua orang memandang mereka. Bukan hanya Ye Wu Xiaoyun. Bahkan ekspresi Wu Xiaoyun dan Zhang Zunxing berubah ketika mereka mendengar Formasi Pemecah Serangan Jeyu Samsung. Jika mereka tahu bahwa orang yang berdiri di depan mereka adalah mantan Kaisar Jeyu dan dia mengajari mereka seni bela diri, mereka mungkin akan gemetar karena kegembiraan. Saat ini, Long Chen berkata, kamu mungkin tidak tahu, tetapi Tuan Muda Feng berasal dari garis keturunan Kaisar Jeyu. Apa? Mereka bertiga kaget saat mendengar kata-kata Long Chen. Silsilah Jeyu berarti bahwa dia adalah murid Kaisar Jeyu dan murid dari murid Kaisar Jeyu. Itu adalah identitas yang dirindukan banyak petani. Tidak heran, tidak heran, tidak heran kamu bisa melepaskan segel bela diri sembilan kata yang si jintian, bajingan kecil itu, coba bunuh aku. Ye Wu Xiaoyun berteriak, dan kamu sangat mengerikan, jadi kamu memiliki identitas yang mulia. Jadi Tuan memiliki identitas seperti itu. Pantas saja kamu memiliki teknik tombak es dingin. Wu Xiaoyun juga berseru. Pantas saja pemahaman Tuan Muda Feng tentang seni bela diri melampaui pemahaman kita. Bahkan penasihat ke Kaisaran Nalan menerobos ke alam marsial leluhur karena bimbinganmu. Zhang Zunxing juga berkata. Kemudian dia berkata dengan semangat tinggi, dengan formasi pemecah serangan Jeyu Samsung milik Kaisar Jeyu, mengapa kita harus takut pada Suetu dan yang lainnya. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan cukup beruntung untuk mempelajari formasi yang dibuat secara pribadi oleh Kaisar Jeyu. Suatu kehormatan. Tentu saja, tentu saja, setelah memahami identitas Sifeng, serta formasi tak tertandingi yang akan diajarkan Sifeng kepada mereka, tiga orang yang awalnya ragu segera menjadi percaya diri. Mampu mempelajari formasi Kaisar Agung Sembilan Neter membuat mereka semakin bahagia. Hidup ini sudah cukup. Ingat, karena formasi ini disebut formasi pemecah serangan Jeyu Samsung, maka kalian bertiga akan membentuk formasi Samsung. Kalian akan mampu menerobos serangan musuh. Namun, budidaya kalian terlalu rendah dibandingkan dengan Suatu dan yang lainnya. Anda hanya bisa bertahan dan tidak menyerang. Anda hanya perlu menghentikan mereka. Kata Sifeng. Ya, mereka bertiga menjawab. Baiklah, kalau begitu dengarkan baik-baik. Aku akan mengajarimu formasi pemecah serangan Jeyu. Kamu bisa melatihnya sendiri dan mempelajarinya secepat mungkin. Jika ada sesuatu yang kamu tidak mengerti, tanyakan padaku. Kami tidak punya banyak waktu. Terima kasih, Tuan Muda Feng. Terima kasih, Tuan. Di ruang rahasia, Sifeng mulai mengajar mereka. Mereka bertiga adalah ahli realem Marsial Royal. Mereka dihormati di Kekaisaran Yunlai. Namun, di hadapan pemuda ini, mereka seperti murid yang rendah hati. Mereka mendengarkan dengan cermat, takut ada satu katapun yang terlewat. Waktu berlalu tanpa disadari. Ketiganya tidak terlalu pintar. Selain itu, Sifeng mengajari mereka secara pribadi. Waktunya terlalu sempit. Jika mereka benar-benar tidak mengerti, Sifeng menggunakan kekuatan jiwanya untuk memaksakannya ke dalam pikiran mereka. Lambat laun, mereka bertiga memahami inti dari formasi pemecah serangan Jeyu Samsung. Wajah mereka penuh kegembiraan. Kalian bertiga sangat berbakat sehingga Ben Sao tidak tahan. Butuh waktu lama bagimu untuk mempelajari formasi sederhana seperti itu. Babi belajar lebih cepat dari kalian bertiga. Kata-kata Sifeng memberikan pukulan besar bagi mereka bertiga, yang berpikir bahwa mereka adalah pembelajar yang cepat dan memiliki bakat yang baik serta bersemangat tinggi. 175. Di barat laut, cuacanya sangat buruk. Angin kencang menderu-deru dan pasir memenuhi langit. Sifeng, Yewusie, dan Yewusie memimpin 8.000 tentara gagak hitam ke udara gurun barat laut. Mereka sedang menunggu Feng Kianyu, Lei Gang, Su E Tu, dan yang lainnya tiba. Sebagai raja gurun barat laut, Chang Zunxing takut pertempuran mereka akan merugikan warga kota yang tidak bersalah. Karena itu, dia menyarankan untuk memindahkan medan perang ke gurun pasir. Di belakang mereka, pasukan gagak hitam yang padat adalah pasukan paling elit di Chang Zunxing. Suatu ketika, pasukan musuh menyerbu barat laut. Ketika mereka mendengar nama tentara gagak hitam, mereka ketakutan. Ketika mereka melihat tentara gagak hitam, mereka menyerah tanpa perlawanan. Pasukan ini menemani Chang Zunxing membuat namanya terkenal di perbatasan barat laut, menjadi raja gurun barat laut. Saya, Wu Xiaoyun, pernah bermimpi menjadi pria berdarah panas dan bertarung di medan perang. Namun, saya tidak pernah menyadarinya, keluhu Xiaoyun saat dia merasakan aura keras di udara. Haha, Wu Tua, karena kamu ingin bergabung dengan tentara, kamu dapat tinggal bersamaku di barat laut setelah pertempuran ini, kata Chang Zunxing kepada Wu Xiaoyun sambil tersenyum. Dia tampak merasa nyaman. Meskipun mereka mengetahui kekuatan lawannya, mereka tidak terlihat gugup sama sekali. Karena mereka memilih untuk bertarung, mereka akan bertarung dengan kekuatan penuh. Jika mereka tidak memiliki keberanian, mereka tidak akan menjadi kaisar bela diri. Selain itu, mereka telah mempelajari formasi yang dibuat secara pribadi oleh kaisar Jeyu. Lupakan saja, menurutku kehidupan seperti itu tidak cocok untukku. Terlebih lagi, setelah memikirkannya sebentar, aku juga ingin mengikuti guru dan mengejar jalur bela diri yang lebih kuat. Sekarang Wu Xiaoyun telah melihat bakat dan kemampuan Si Feng, serta statusnya, dia tidak lagi merasa bahwa memanggilnya Tuan adalah sebuah penghinaan baginya. Jika dia benar-benar bisa mengikutinya dan Nalan Yuan bisa menerobos ke alam marsial leluhur di bawah bimbingannya, maka dia pasti akan bisa menerobos juga. Selama suatu hari dia menerobos ke alam leluhur bela diri dan terus berkultivasi dengan rajin, mungkin balas dendamnya. Guru, apa rencanamu mulai sekarang? Chang Jun Xing, yang melayang di tengah-tengah ketiganya, menoleh dan bertanya pada Ye Wu Xiaoyun. Setelah mendengar kata-kata Chang Jun Xing, Ye Wu Xiaoyun menghela nafas dan berkata, aku sudah menjadi sekantung tulang belulang. Aku tidak tahu apa yang bisa kulakukan mulai sekarang. Bajingan kecil Si Jintian itu telah mengembangkan jalur bela diri tanpa emosi. Miliknya bakatku tidak ada bandingannya. Tidak ada harapan untuk balas dendam dalam hidup ini. Aku hanya bisa berharap Si Feng bisa menyelesaikannya untukku. Aku pernah mendengar nama Raja Pelindung Selatan sebelumnya, tapi aku tidak menyangka dia adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Zhang Jun Xing berkata dengan marah. Ketika Ye Wu Xiaoyun tiba di barat laut, dia sudah bercerita tentang pengalamannya selama bertahun-tahun. Ketika Wu Xiaoyun mendengar percakapan mereka, dia berkata, Pak Tuwaye, tubuhmu masih sehat. Selain itu, dengan budidaya alam kaisar bela diri bintang 4, seharusnya tidak menjadi masalah bagimu untuk hidup 10 atau 20 tahun lagi. Tahun, mengapa kamu tidak mengikuti tuanku dan mengejar jalur bela diri yang lebih kuat dan alam yang lebih kuat? Saya sudah memikirkan hal ini. Ye Wu Xiaoyun mengangguk. Mereka di sini. Segera setelah itu, suara rendah Si Feng terdengar di telinga mereka. Saat suara Si Feng turun, sosok murid dan binatang iblis juga muncul di kehampaan di depan mereka. Si Feng berdiri di belakang Serigala Roh dan melihat ke depan. Dia melihat tiga sosok yang dikenalnya, Lei Gang, Su E Tu, dan Su E I Meng. Para pemimpin dari tiga sekte besar mengikuti di belakang seorang pria parubaya yang tampak biasa saja dan mengenakan jubah putih. Jelas sekali bahwa dia adalah pemimpin sekte angin surgawi, Feng Qian Yu. Meskipun penampilan Feng Qian Yu biasa saja, ketika orang banyak melihatnya, mereka merasa seolah-olah ada gunung besar yang menekan mereka. Ekspresi Feng Qian Yu acuh-ta'acuh saat dia dengan tenang melihat ke depan. Melihat musuh akhirnya muncul, Chang Zunxing mengeluarkan pedang naga biru besar dari cincin interspatial miliknya. Itu bersinar dengan cahaya biru dan auman naga terdengar sama-sama. Wu Xiaoyun juga mengeluarkan tombak birunya. Ye Wu Xie membalik tangannya dan dua pedang hitam muncul di tangannya. Apa? Chang Zunxing? Mungkinkah kamu ingin membantu kecil ini menjadi musuh kita? Lei Gang berteriak dingin saat melihat Chang Zunxing dari belakang Feng Qian Yu. Tuan muda Feng adalah tamuku yang paling terhormat di Chang Zunxing. Kamu datang ke wilayah barat lautku untuk membunuh tamuku, jadi kamu adalah musuhku. Chang Zunxing berteriak dingin dengan ekspresi tegas. Bukankah ini patua Ye Wu Xie? Saya mendengar bahwa Anda telah hilang selama bertahun-tahun. Dari kuburan mana kamu merangkat keluar. Kamu telah kalah dariku di masa lalu. Mungkinkah kamu ingin membantu bajingan Si Feng ini? Anda ingin menjadi musuh saya? Di sisi lain, Su Eto melihat Ye Wu Xie dan berteriak dengan ekspresi mengejek. Saat itu, ketika dia berada pada tingkat kultivasi yang sama dengan Ye Wu Xie, dia bertarung dengan Ye Wu Xie. Pada akhirnya, dia berhasil mengalahkan mantan raja pelindung selatan Ye Wu Xie. Melihat Su Eto, Ye Wu Xie mendengus dingin dengan jijik dan tidak mengatakan apapun. Dia adalah seseorang yang memahami formasi yang diciptakan Kaisar Jeyu secara pribadi. Berbicara dengan orang seperti dia akan menurunkan statusnya. Pada saat ini, Feng Kianyu, yang selama ini tenang, akhirnya membuka mulutnya dan berkata, lawan. Meski terdengar seperti kata yang lembut, suaranya bergema di langit. Ketika murid-murid di belakangnya mendengar perintah Feng Kianyu, mereka segera mendesak binatang iblis mereka untuk menyerang ke depan. Prajurit, dengarkan perintahku. Bunuh. Chang Zunxing juga memberi perintah. Ia, membunuh. Tentara gagak hitam menjawab serempak. Suara mereka mengguncang langit dan bumi. Niat membunuh melonjak saat mereka mendesak gagak hitam mereka untuk maju. Murid sekte dan tentara gagak hitam seperti dua aliran deras yang menembus bendungan. Dengan sangat cepat, mereka saling bertabrakan dengan keras. Pedang dan tombak menari-nari di udara saat keterampilan bela diri dilepaskan ke segala arah. Keterampilan bela diri yang luar biasa ditembakkan ke segala arah. Binatang iblis di bawah mereka juga mengeluarkan gelombang energi kekerasan. Api, gelombang besar, es yang ganas, kilat ungu, dan angin kencang mendatangkan malapetaka. Gagak hitam di bawah pasukan gagak hitam memuntahkan gelombang cahaya gelap yang menghadapi serangan binatang iblis. Pertempuran telah dimulai. Si Feng, Ye Wu Xie, Wu Xiaoyun, dan Chang Zunxing terbang ke langit bersama empat pemimpin sekte lainnya. Ekspresi Si Feng dingin ketika pedang haus darah muncul di tangannya. Si Feng menunjuk dengan pedangnya yang berwarna merah darah dan memilih lawannya, Feng Qianyu. Ye Wu Xie dan dua orang lainnya berdiri di posisi yang sama dengan formasi penghancur Samsung Jiu Yu. Mereka bertiga memandang Lei Gang, Su E Tu, dan Su E Yimeng. Kamu masih sangat muda, tapi kamu sangat berbakat. Kamu mampu memecahkan cermin petir angin milik sekte angin surgawi milikku. Meskipun saya menyukai bakat, Anda membunuh wakil pemimpin sekte angin surgawi saya, Feng Luo Han dan orang suci Feng Xin Yan. Sekte angin surgawiku tidak akan membiarkanmu terus hidup di dunia ini, Feng Qianyu berkata dengan tenang sambil menatap si Feng. Hentikan omong kosong itu. Bertarunglah. Si Feng berteriak dingin sambil mengangkat pedangnya yang berwarna merah darah. Pedang kiputi besar muncul di udara. Mengikuti gerakan si Feng, Jiu Yu menebas Feng Qianyu. 176. Feng Qianyu dengan santai menyerang. Pedang angin yang tampaknya lemah bertabrakan dengan pedang putih besar Ki. Bang. Dengan satu serangan, pedang kiputi yang tampak ganas dan sombong itu dihancurkan oleh pedang angin. Pedang angin terus terbang ke langit dan ke cakrawala yang jauh. Alam leluhur bela diri bintang 2. Serangan biasa Feng Qianyu sebenarnya mencapai alam marsial leluhur bintang 2. Semua orang berpikir bahwa Feng Qianyu telah memasuki alam leluhur bela diri pada waktu yang hampir bersamaan dengan pengajar negara Nalan Yuan. Faktanya, Feng Qianyu telah memasuki alam marsial leluhur bintang 2. Feng Qianyu masih memandang si Feng dengan ekspresi mengejek dan berkata dengan acuh-ta'acuh, serahkan semua rahasiamu sebelum kamu mati, dan aku bisa membiarkan mayatmu tetap utuh. Huff. Alam marsial leluhur bintang 2. Terus, si Feng berteriak dingin dan mengenakan topeng hantu aneh itu. Dia kemudian berteriak, Jeyu, ilusi. Setelah mengenakan topeng hantu, dia menyerang Feng Qianyu dengan kekuatan jiwa tahap kelima. Tiba-tiba, Feng Qianyu berada di dunia yang suram dan suram. Uhuhuhuhuhu, angin kencang bertiup, diiringi tangisan sedih para hantu jahat. Tiba-tiba, banyak kepala hantu jahat muncul di udara, wajah mereka berlumuran darah. Mereka meratap dan menangis, mulut mereka terbuka lebar, memperlihatkan dua baris taring yang tajam. Mereka menyerang Feng Qianyu, yang merupakan pusat dari semua itu. Saya seorang ahli alam marsial leluhur. Apa yang bisa dilakukan hantu terhadap saya? Melihat kepala hantu yang bergegas ke arahnya dari segala arah, ekspresi Feng Qianyu tidak berubah. Dia berteriak, Istirahatkan untukku. Tubuh Feng Qianyu tiba-tiba melonjak karena badai besar. Kepala hantu itu langsung tersedot ke dalam badai. Uhuhuhuhu, di bawah badai besar Feng Qianyu, seluruh ruangan hancur seperti kaca. Seluruh dunia berubah lagi, dan Feng Qianyu kembali ke langit di atas gurun barat laut. Ketika ilusi itu dipatahkan, si Feng mundur selangkah. Namun, dengan temperamen Feng Qianyu sebagai leluhur bela diri bintang dua, sesuai ekspektasi si Feng bahwa dia akan mampu menerobos serangan jiwa Orde kelima miliknya. Melawan Feng Qianyu, si Feng menggunakan ilusi sembilan neter untuk mengulur waktu untuk segel sembilan neter empat ekstrim miliknya. Di udara, jejak raksasa, putih, dan persegi muncul, menyelimuti Feng Qianyu saat itu meledak ke bawah. Feng Qianyu mengangkat kepalanya dan melihat keempat segel ekstrim Jeyu. Ekspresi acu-ta'acuhnya akhirnya berubah saat ia berkata, sungguh keterampilan bela diri yang kuat. Namun, itu menghabiskan banyak Yuanqi. Mari kita lihat berapa banyak Yuanqi yang tersisa untuk melawan empat segel ekstrim Jeyu ini. Saat Feng Qianyu berbicara, dia mengangkat tinjunya dan meninju. Badai besar dan dahsyat diledakkan dari tinjunya hingga bertemu dengan segel ekstrim sembilan neter empat. Ledakan, segel sembilan dunia bawa empat ekstrim dan badai saling bertabrakan. Langit dan bumi bergemuruh seolah langit sedang marah dan mengeluarkan suara gemuruh yang keras. Ketika gema gemuruh berhenti, dibawah pengaruh kekuatan kekerasan, si Feng terpaksa mundur lagi dan lagi. Uh, setegup darah merah cerah muncrat dari mulut si Feng, terciprat ke tanah di bawah. Tidak hanya si Feng, tetapi bahkan Feng Qianyu pun terdorong mundur beberapa langkah. Dua garis darah mengalir dari sudut mulutnya. Energi kekerasan di udara menghilang. Feng Qianyu memandang si Feng lagi. Kali ini, ekspresi acu ta acu Feng Qianyu digantikan oleh ekspresi serius. Dia berkata, sungguh keterampilan bela diri yang kuat untuk mampu melawan alam marsial leluhur bintang dua saya. Untungnya, alam bela diri Anda hanya ada di alam raja bela diri. Jika tidak, saya akan benar-benar berada dalam bahaya. Dasar monster, Anda bisa, aku tidak boleh hidup. Sekarang Yuanqi di tubuhmu hampir habis, mari kita lihat bagaimana kamu bisa menahan serangan penuhku. Pergi ke neraka. Feng Qianyu berteriak dengan marah dan menyerang si Feng dengan seluruh kekuatannya. Angin bersiul dan area luas di depan Feng Qianyu melonjak. Itu mengembun menjadi pedang angin raksasa dan menebas si Feng. Membuka, si Feng berteriak dengan suara rendah. Mata jahat korosi ketiganya terbuka lebar. Kabut kelabu yang bergulung menyembur keluar seperti raksasa laut yang mengamuk, menamparkan pedang angin raksasa. Melahap, si Feng berteriak lagi. Seni neter Jeyu telah diaktifkan. Energi kematian orang-orang yang tewas di medan perang dengan cepat diserap oleh si Feng untuk mengisi kembali energi di tubuhnya. Kemudian, darah dan jiwa para murid yang tewas dalam pertempuran juga dengan cepat dimakan oleh si Feng. Energi yang dikonsumsi oleh empat segel ekstrim Jeyu dengan cepat terisi kembali. Si Feng hanya melahap darah dan jiwa para murid dari berbagai sekte. Para prajurit tentara gagak hitam yang tewas dalam pertempuran itu mati untuknya. Si Feng tidak bisa melahap darah dan jiwa mereka. Ini akan sangat mengecewakan. Di bawah pedang besar angin, kabut abu-abu korosif yang bergolak segera disebarkan oleh pedang besar angin. Energi pedang besar angin hanya berkurang sepersepuluhnya karena kabut abu-abu yang korosif. Bisa dikatakan tidak ada perubahan sama sekali. Pedang angin raksasa terus menebas si Feng. Potongan Jeyu memblokir. Si Feng berteriak lagi. Pedang haus darah diwarnai putih lagi. Kemudian, Si Feng mengaktifkan semua energi di tubuhnya. Pedang haus darah berwarna putih terbakar dengan api suci berwarna merah. Si Feng menebas. Pedang raksasa yang menyala dengan api merah muncul di udara dan menebas pedang angin raksasa itu. Ledakan. Kedua energi kekerasan itu bertabrakan lagi. Ruangan itu bergetar hebat. Seolah-olah akhir dunia akan datang dan langit akan runtuh. Sekali lagi, energi kekerasan melanda. Baik si Feng dan Yulang terlempar karena dampaknya. Adapun Feng Qianyu, dia membentuk perisai angin besar untuk memblokir serangan itu. Namun, dia masih terlempar karena benturan bersama dengan perisai angin. Di bawah, banyak orang merasakan hati mereka bergetar ketika merasakan energi dahsyat di langit. Energi itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Monster ini telah tumbuh sedemikian rupa untuk bisa melawan Feng Qianyu begitu lama. Ligang dan dua lainnya, yang terus-menerus menyerang Yewusie dan dua lainnya, juga mendongak kaget. Semakin banyak mereka bertarung, mereka menjadi semakin marah. Mereka telah menggunakan keterampilan bela diri terkuat mereka berkali-kali untuk menyerang Yewusie dan dua lainnya. Namun, setiap kali serangan mereka mendekat, Yewusie dan dua lainnya akan menyerang bersama-sama. Mereka akan melepaskan tiga bola putih seukuran kepalan tangan yang seperti bintang dan membubarkan serangan mereka. Kamu Bajingan Tua Suetu, lihat apa yang telah kamu lakukan. Jika kamu membunuh Bajingan ini saat itu, kita tidak akan mendapat banyak masalah hari ini. Ligang meraung ke arah Suetu. Tangannya ditutupi petir ungu saat dia membantingnya ke arah Yewusie. Pedang ganda Yewusie menyilang dan menebasnya lagi. Sebuah bintang putih terpotong. Kemudian, Wu Xiaoyun dan Zhang Zun King masing-masing mengirimkan dua bintang, menghantam petir ungu Ligang. Serangan Ligang berhasil dihalau sekali lagi. 177. Di langit, Si Feng dan Feng Qianyu berhenti bergerak. Si Feng berdiri di atas Spirit Wolf. Energi di tubuhnya telah habis setelah memblokir serangan itu. Tubuhnya tampak seperti kehilangan seluruh kekuatannya, seperti lilin yang tertiup angin di ambang kehancuran. Si Feng dengan cepat menelan ramuan penyembuhan level 4 dan mengedarkan seni hitam Jeyu, menyerap energinya dengan api suci. Kamu benar-benar berhasil memblokir seranganku sekali lagi. Feng Qianyu memandang Si Feng di depannya dan menelan eliksir penyembuhan dan eliksir pemulihan level 4. Wajahnya dipenuhi dengan niat membunuh. Jika anak ini terus tumbuh, akan ada masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Seni iblis yang haus darah sungguh luar biasa. Dalam waktu sesingkat itu, energi asalmu telah pulih dengan sangat cepat. Melihat energi Si Feng yang pulih dengan cepat, Feng Qianyu secara alami berpikir bahwa itu karena seni iblis yang haus darah. Faktanya, dia tidak tahu bahwa Si Feng juga memiliki seni hitam Jeyu, yang dapat melahap energi kematian. Tubuh Feng Qianyu bergerak, dan dia dengan cepat terbang menuju Si Feng. Udara di tangan kanannya berputar, dan gerakan membunuh lainnya terbentuk di tangannya. Kali ini, melihat Feng Qianyu bergegas mendekat, ekspresi Si Feng acuh tak acuh saat dia menatap tanah di bawahnya. Di pasir dan debu gurun, terdapat ribuan mayat manusia dan binatang iblis. Sudah waktunya, gumamnya. Tangan Si Feng membentuk segel, dan segel tangannya terus berubah. Dia berteriak, Jeyu, formasi seribu mayat. Kemudian, segel tangannya terpisah, dan Si Feng membuka tangannya, seolah sedang menyambut badai. Antara langit dan bumi, gelombang angin dingin bertiup, dan rambut Si Feng menari-nari dengan liar. Ribuan mayat di gurun sepertinya tertarik oleh kekuatan yang kuat, dan mereka dengan cepat melayang ke udara. Formasi seribu mayat, sesuai dengan namanya, merupakan formasi yang dibentuk oleh ribuan mayat. Tapi melawan leluhur bela diri bintang dua, Si Feng percaya bahwa dengan kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk membentuk formasi dengan ribuan mayat. Formasi seribu mayat, formasi seribu mayat kaisar kematian. Ketika Feng Qianyu melihat mayat yang mengambang, dia teringat legenda arai sepuluh ribu mayat dan berseru. Semua orang tahu bahwa formasi sepuluh ribu mayat adalah teknik rahasia kaisar kematian. Kaisar kematian, Ling Ye Feng, adalah murid tertua kaisar Jiu Yu. Nama lengkap formasi sepuluh ribu mayat adalah formasi sepuluh ribu mayat Jiu Yu. Itu diciptakan oleh kaisar Jiu Yu, Yu Ming, dan diturunkan ke Ling Ye Feng. Banyak mayat melayang di kehampaan. Semburan aura kematian hitam menyebar dan mengisi kekosongan. Formasi sepuluh ribu mayat adalah formasi yang dibentuk oleh sepuluh ribu mayat. Kamu hanya memiliki dua ribu mayat dan kamu hanya seorang raja bela diri bintang lima. Bahkan jika kamu dapat membentuk formasi sepuluh ribu mayat, apa yang dapat kamu lakukan? Aku akan membunuh kalian semua. Feng Qiyanyu meraung. Telapak tangan kanannya mengembun menjadi gerakan membunuh dan meledak. Angin menderu sekali lagi saat pedang angin raksasa mengembun di udara di atas stone emeple. Itu seperti gunung raksasa yang runtuh dengan suara keras. Di bawah tekanan pedang raksasa itu, sepertinya semuanya akan hancur. Istirahatlah untukku. Si Feng juga berteriak. Dia menusukkan pedangnya ke atas. Aura kematian hitam yang mengisi kekosongan mengikuti gerakan si Feng dan membentuk jari telunjuk hitam raksasa. Itu menunjuk ke arah pedang raksasa yang jatuh. Bang! Dengan satu jari, pedang angin raksasa yang tampak seperti pedang pembalasan ilahi hancur seperti kaca. Di saat yang sama, jari telunjuk hitam juga hilang sepenuhnya. Bagaimana ini mungkin? Wajah Feng Qiyanyu dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun serangan barusan tampak tenang, dan tidak ada suara gemuruh keras seperti sebelumnya. Serangannya ini adalah serangan yang telah mengumpulkan seluruh kekuatannya. Namun, hal itu dapat dilawan dengan mudah. Sepuluh ribu mayat bergerak. Si Feng berteriak lagi. Mayat manusia dan mayat binatang iblis yang mengambang di kehampaan tiba-tiba tampak hidup. Mayat-mayat itu mulai bergerak, dan kikematian hitam yang dipancarkan dari mayat-mayat itu tiba-tiba menjadi lebih padat dari sebelumnya. Si Feng mengangkat tinggi-tinggi pedang haus darah di tangannya. Pertama, diwarnai putih. Kemudian, ia terbakar dengan nyala api berwarna merah darah. Di saat yang sama, pedang api raksasa berwarna merah darah mengembun di kehampaan. Kemudian, aura kematian hitam yang dipancarkan oleh mayat-mayat itu sepertinya tertarik oleh kekuatan yang kuat dan bergegas menuju pedang api berwarna merah darah. Api merah darah yang mengamuk tiba-tiba berubah menjadi api kematian yang hitam. Aura pedang raksasa itu berukuran dua kali lipat. Kemudian, Si Feng berteriak, Ben Sao, mari kita lihat siapa yang akan membunuh siapa. Si Feng menebas dengan pedangnya. Pedang api hitam raksasa mengikuti gerakan Si Feng dan menebas Feng Qianyu di depannya. Seolah-olah sebuah pilar raksasa telah runtuh. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan ini, Feng Qianyu menatap langit dengan mata terbuka lebar. Wajahnya penuh keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Dia hanyalah Raja Beladiri Bintang 5. Dia baru saja membentuk formasi 10.000 mayat yang tidak lengkap. Bagaimana dia bisa mengeluarkan kekuatan yang begitu kuat? Apa yang terjadi? Lalu, Feng Qianyu meraung. Wajah terkejutnya tiba-tiba menjadi bertekad. Saya tidak percaya bahwa saya bahkan tidak bisa memblokir serangan bajingan Realem Martial King. Naga angin turun. Feng Qianyu berteriak dan mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, seekor naga angin raksasa terbentuk. Ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan raungan panjang. Raungan naga bergema di langit dan bumi. Kekuatan naga raksasa bangkit dengan ganas menuju pedang raksasa itu. Keturunan naga angin sama dengan keturunan naga api yang digunakan Feng Xin Yan di wilayah api. Itu berasal dari catatan kuno Sekte Tian Feng. Namun, naga api milik Feng Xin Yan tidak ada bandingannya dengan milik Feng Qianyu. Ledakan. Dalam kehampaan, dua kekuatan besar bertabrakan sekali lagi. Dibandingkan sebelumnya, itu beberapa kali lebih kuat dan lebih ganas. Pada saat ini, perhatian semua orang tertuju padanya. Ini adalah kekuatan terkuat yang pernah mereka lihat dalam hidup mereka, pertempuran terkuat. Pertempuran ini cukup untuk dicatat dalam sejarah Kekaisaran Yunlai. Energi kacau mendatangkan malapetaka. Arus angin dalam jumlah besar, energi kematian hitam dalam jumlah besar, nyala api berwarna merah darah, dan cahaya putih yang menyelaukan melahap seluruh langit. Meski perhatian mereka terfokus, tidak ada yang bisa melihat dengan jelas pertempuran yang terjadi di langit, atau siapa yang menang dan siapa yang kalah. Wu Tua, Tuan Mudafeng adalah Tuanmu. Bisakah kamu melihat siapa yang menang? Zhuang Zunxing dengan gugup bertanya pada Wu Xiaoyun yang ada di sampingnya. Saya tidak tahu. Saya baru mengenal guru selama beberapa hari, kata Wu Xiaoyun. Kemudian, dia menatap Ye Wu Xiaoyun dan bertanya, Ye Tua, kamu sudah mengenal Tuanku paling lama. Bisakah kamu melihat siapa yang menang? 178. Dalam pertempuran terkuat di langit, energi yang mengamuk, api berwarna merah darah, kikematian hitam, dan cahaya putih yang menyelaukan perlahan-lahan menghilang di udara. Ketika dua sosok penyebab energi keos muncul di hadapan semua orang, muncullah keterkejutan, kegembiraan, kegembiraan, kekecewaan, dan keterkejutan. Pertempuran di langit menentukan nasib semua orang yang hadir. Tuan muda Feng, dia, masih, menghela nafas, melihat ke langit, Zhuang Zunxing berkata dengan getir. Huh, tidak peduli betapa mengerikannya dia, Feng Qianyu adalah orang yang terkenal. Sejak dia menjadi terkenal, dia tidak pernah dikalahkan. Dia adalah legenda yang tidak terkalahkan. Ye Wu Xiaoyun menghela nafas dengan sedih. Tuan, dia, masih tersesat. Di langit, si Feng tampak seperti pingsan. Dia berlutut di punggung spirit wolf. Di seberangnya, Feng Qianyu masih tenang. Dia berdiri dengan bangga di langit dan memandang ke depan. Namun kemudian, wajah tenang Feng Qianyu tiba-tiba berubah. Sepertinya dia tidak bisa menerimanya. Wajahnya dipenuhi rasa tidak percaya. Dia, Feng Qianyu, telah memasuki alam Raja Beladiri pada usia 10 tahun. Dia telah mengalahkan semua jenius di sekte Tian Feng dan terpilih sebagai putra suci. Pada usia 15 tahun, Feng Qianyu telah memasuki alam Raja Beladiri dan menjadi Raja Beladiri termuda di Kekaisaran Yunlai. Dia menduduki peringkat pertama Pada usia 23 tahun, dia telah memasuki alam Raja Beladiri bintang 9. Pada usia 29 tahun, pemimpin sekte Tian Feng sebelumnya telah meninggal dunia dan Feng Qianyu menggantikannya. Feng Qianyu menduduki peringkat pertama di antara 10 ahli teratas di Kekaisaran Yunlai, bersama dengan Raja Beladiri bintang 9 yang terkenal, Nalan Yuan. Pada usia 37 tahun, Feng Qianyu telah memasuki alam Marsial Leluhur. Pada usia 43 tahun, Feng Qianyu sudah menjadi alam Leluhur Beladiri bintang 2. Feng Qianyu tidak pernah dikalahkan. itu di depannya telah dihancurkan olehnya. Di Kekaisaran Yunlai, Feng Qianyu dikenal sebagai legenda yang tak terkalahkan. Tapi hari ini, bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Aku, Feng Qianyu, sebenarnya telah dikalahkan. Mata Feng Qianyu membelalak. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak percaya bahwa apa yang terjadi padanya adalah nyata. Dia, Feng Qianyu, adalah legenda yang tak terkalahkan. Setelah itu, tubuh Feng Qianyu sepertinya memiliki retakan di tengahnya, dan tiba-tiba terbelah menjadi dua. Saat semua orang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah lagi. Namun, kali ini, kedua belah pihak telah mengubah ekspresi mereka. Itu adalah pemandangan yang sangat menarik. Monster yang luar biasa, Ye Wu Xie terengah-engah. Dia menyadari bahwa hatinya tidak tahan lagi. Feng Qianyu sebenarnya dibunuh oleh Tuan Muda Feng. Zun King merasa seperti sedang bermimpi. Haha, ini tuanku. Wu Xiaoyun tertawa keras. Setelah itu, semua orang melihat dua bagian tubuh Feng Qianyu menyemburkan sejumlah besar darah ke arah si Feng. Kedua bagian tubuh sang legenda dengan cepat mengering dan jatuh ke tanah. Jika seseorang memperhatikan, mereka akan menyadari bahwa cincin penyimpanan di jari Feng Qianyu telah hilang. Setelah melahap energi kematian, energi jiwa, dan darah leluhur bela diri Feng Qianyu bintang dua, energi jiwa si Feng, yang awalnya berada di puncak peringkat keempat, langsung melangkah ke peringkat kelima. Tubuhnya bersinar dengan dua sinar cahaya putih. Kultifasinya telah langsung memasuki realem Marsial King bintang tujuh. Selain itu, itu adalah puncak dari alam Raja Bela Diri bintang tujuh. Si Feng merasa bahwa selama dia memperoleh lebih banyak energi, dia akan dapat maju lagi dan menjadi Raja Bela Diri bintang delapan. Si Feng menunduk dan melihat kerumunan di bawah. Pada saat itu, orang yang paling terkejut, paling tidak bisa menerimanya, dan paling tidak bisa mempercayainya, adalah Leigang, Sue Tu, dan Sue Himeng. Yang lain mungkin tidak mengetahui tingkat kultifasi Feng Kianyu saat ini, tetapi mereka bertiga dengan jelas mengetahui bahwa Feng Kianyu adalah ahli alam Marsial Leluhur Bintang 2. Bahkan Nalan Yuan bukanlah apa-apa di hadapannya. Namun, ahli sekuat itu sebenarnya dibunuh oleh seorang pemuda yang baru saja menjadi terkenal. Dan pemuda ini hampir mati di tangan mereka. Sedikit lagi. Pada saat itu, orang-orang sekte hanya memiliki satu pikiran, lari. Si Feng dengan dingin melihat ke bawah dan berteriak, bunuh mereka semua. Lalu, dia dengan dingin menatap Leigang, Su E Tu, dan Su E Yimeng. Pada saat itu, mereka bertiga telah berubah menjadi seberkas cahaya dan mulai melarikan diri. Si Feng mengangkat pedangnya dan menebas Su E Tu. Serangan jiwanya, Jeyu Sol Sok Seal, berguncang ke arah Leigang. Ye Wu Xie, Zhang Zun King, dan Wu Xiaoyun berubah menjadi tiga seberkas cahaya dan mengepung Su E Yimeng. Su E Tu, yang sedang melarikan diri, tiba-tiba merasakan bahaya yang luar biasa. Kemudian, energi yang kuat turun dari langit. Su E Tu menoleh di bawah kekuatan ini, Su E Tu langsung merasa tidak berdaya. Tidak, Su E Tu meraung. Ki darah tebal mengembun di tangannya. Dia dengan cepat berbalik dan menyerang dengan kedua tangannya, membentuk bilah darah besar yang bertemu dengan pedang kiputi. Ledakan, pedang kiputi menebas dan langsung menghancurkan pedang darah itu. Kemudian, tanpa mengurangi kekuatannya, ia menebas kepala Su E Tu di bawah wajahnya yang ganas, ketakutan, putus asa, dan tidak mau. Tidak, pedang kiputi besar segera menelan Su E Tu. antara sepuluh ahli kekaisaran Yunlai, seorang ahli realem kerajaan Beladiri Bintang Delapan, telah meninggal. Ketika pedang kiputi menghilang, Su E Tu sudah menghilang. Hanya bola darah kental dan cincin penyimpanan berwarna merah darah yang tertinggal, bergegas menuju Si Feng. Setelah menelan energi kematian, energi jiwa, dan darah Su E Tu, tubuh Si Feng bersinar lagi dan dia memasuki alam Raja Beladiri Bintang Delapan. Serangan jiwa Lei Gang, Jeyu Sol Sok Seal, menghantam kepalanya seperti palu yang berat. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuhnya jatuh ke padang pasir. Ketika Lei Gang sadar kembali, dia menemukan pedang kiputi besar menebasnya. Tidak, ampuni aku. Lei Gang menemukan bahwa di bawah pedang kiputi yang besar ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Dia berteriak dan memohon belas kasihan. Tangannya mengembun menjadi bola petir ungu besar dan meledakkannya ke atas. Di bawah pedang kiputi, bola guntur dihancurkan. Guntur dan kilat ungu sepertinya ditelan oleh pedang kiputi. Di atas pedang kiputi, ada arus listrik berwarna ungu. Kemudian, ia menghantam tubuh Lei Gang. Ledakan, di bawah pedang, pasir dan debu memenuhi langit. Di dalam debu, bola darah kental melilit cincin penyimpanan ungu dan bergegas menuju Sifeng di langit. 179. Ah, wanita cantik berbaju putih, Sue Himeng, berteriak kesakitan karena serangan gabungan dari Ye Wu Xie, Zhuang Qing dan Wu Xiaoyun. Tombak cian milik Zhuang-Zuang telah menembus dada Sue Himeng dan keluar dari punggungnya. Kemudian, pedang gelap dan hitam milik Ye Wu Xie menebas dan memotong lengan putih Sue Himeng. Kemudian, pedang naga cian milik Zhuang-Zuang bersinar dengan cahaya cian dan menebas, memotong Sue Himeng menjadi dua. Mereka bertiga telah mengepung Samsung Atec Arai milik Sue Himeng dan Jeyu. Ketiganya seperti cangkang kura-kura. Ketiga leluhur tidak dapat menembus pertahanan mereka. Sekarang, hanya Sue Himeng yang tersisa, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Wu Xiaoyun menemukan kesempatan dan menusuk tubuhnya dengan tombaknya. Tidak ada belas kasihan dalam perang. Biarpun kamu cantik, selama kamu adalah musuh, kamu hanya bisa menghancurkan mereka. Legenda yang indah, penguasa lembah es dan salju, peringkat ketujuh di antara sepuluh pembudidaya kekaisaran Yunlai, kaisar bela diri bintang enam, Sue Himeng, telah jatuh. Kemudian, tubuh Sue Himeng yang terbelah dua mulai mengeluarkan darah. Tubuh putih cantiknya dengan cepat mengering dan jatuh ke tanah. Setelah itu, tiga pembangkit tenaga listrik Marsial Royal Realm tidak melihat lagi Sue Himeng, yang telah berubah menjadi mumi. Mereka mengejar murid-murid yang melarikan diri. Mereka yang berani menyerang harus dibunuh. Tidak seorang pun boleh dibiarkan hidup. Sue Himeng menunduk dan melihat ke medan perang. Sekarang setelah pertempuran selesai, ada tiga kaisar bela diri, jadi dia tidak perlu melakukan apapun. Dalam pertempuran ini, selain memajukan tiga bintang secara berurutan dan meningkatkan budidaya jiwanya satu tingkat, cincin penyimpanan empat pemimpin sekte dipenuhi dengan batuki. Ada batuki mulai dari tingkat rendah hingga tingkat atas, jumlahnya mencapai jutaan. Ada juga banyak pil dan artefak yang mendalam. Namun, kebanyakan dari mereka berada di kelas tiga, kelas empat, dan kelas lima, dan jumlahnya sangat jarang. Setelah pertempuran hari ini, situasi di Kekaisaran Yunlai telah banyak berubah. Sekte Kekaisaran Yunlai, yang dulunya berada pada level yang sama dengan Kekaisaran Yunlai, telah sepenuhnya menurun karena kebangkitan Si Feng di Kekaisaran Yunlai. Dia telah membunuh leluhur dari empat leluhur dan leluhur Kekaisaran Yunlai. Ketiga kaisar bela diri mengambil tindakan. Dengan sangat cepat, semua orang yang datang untuk membunuh Si Feng dimusnahkan. Berita kehancuran empat sekte besar menyebar seperti embusan angin ke seluruh Kekaisaran Yunlai. Legenda tak terkalahkan telah hancur. Empat pemimpin sekte besar terbunuh. Nama Si Feng semakin mengakar di hati orang-orang. Pernah ada desas-desus bahwa Si Feng dan Feng Lohan adalah kekasih masa kecil. Kemudian, karena Feng Lohan rakus akan kekuasaan dan tidak berperasaan, dia tanpa perasaan meninggalkan kekasihnya selama bertahun-tahun, Si Feng, dan beralih ke Feng Kianyu. Si Feng tidak mau menyerah. Setelah bertahun-tahun berkultivasi dengan pahit, dia akhirnya keluar dan membunuh Feng Lohan yang tidak berperasaan di luar Istana Kaisar. Sekarang, bahkan Feng Kianyu, yang mengambil kekasihnya, juga terbunuh. Ini benar-benar kisah epik cinta dan benci. Di kedai teh, air liur pendongeng berterbangan kemana-mana, dan ekspresinya sangat realistis. Si Feng tingginya delapan kaki, dan pinggangnya juga lebarnya delapan kaki. Sebelum Feng Kianyu bisa mendekati Si Feng, dia terpaksa mundur 30 mil jauhnya oleh aura mendominasi Si Feng. Kemudian Si Feng mengguncang tubuhnya, dan di dalam 100 mil, semuanya berubah menjadi abu. Feng Kianyu dan para leluhur dari tiga leluhur berada di antara abu. Si Feng sebenarnya adalah seorang gadis. Dia selalu menyamar sebagai laki-laki dan bergabung dengan Sekte Tian Feng. Saat itu, Feng Kianyu hanyalah murid biasa dari Sekte Tian Feng. Saat itu, dia diatur untuk tinggal di kediaman yang sama. Sebagai Si Feng, keduanya telah tidur di ranjang yang sama selama tiga tahun, namun Feng Kianyu tidak pernah mengetahui bahwa Si Feng adalah seorang putri. Tapi Feng Kianyu sudah lama jatuh cinta pada orang suci Feng Xin Yan. Setelah dia menjadi patriark, dia ingin menikahi orang suci Feng Xin Yan. Si Feng mengetahui hal itu dan sangat marah. Bagaimana dia bisa berdamai setelah ditiduri oleh Feng Kianyu selama tiga tahun. Jadi dia berlatih keterampilan sihir haus darah untuk membunuh Feng Xin Yan terlebih dahulu dan kemudian Feng Kianyu. Si Feng dan Feng Kianyu bertengkar hebat hari itu. Keponakan ketiga, keponakan ketiga, kakak ipar, kakak laki-laki tetangga bibiku, kakak laki-laki tetangga bibiku, paman kedua, dan keponakan ketiga kebetulan ada di sana hari itu. Bisa dikatakan angin dan awan berubah, kilat menyambar, dan guntur raung. Dikatakan bahwa bahkan kekosongan itu dipecahkan oleh mereka. Dimanapun di kekaisaran Yun Lai, selain bar besar dan kedai teh, orang-orang membicarakan Si Feng di jalanan, dan toko buku besar menjual segala jenis buku. Pada saat ini, Si Feng sedang menunggangi Spirit Wolf dan membawa Wu Xiaoyun ke rumah Blutvian. Dari Yewusie, Si Feng tahu bahwa ada lautan darah yang tak terbatas di rumah iblis darah. Tentu saja, dia tidak ingin melepaskannya. Sejak Patriark dari rumah iblis darah telah meninggal, para murid yang tidak pergi ke barat laut takut iblis Si Feng akan datang dan menemukan mereka, jadi mereka sudah melarikan diri. Sekarang, rumah iblis darah sudah kosong. Di rumah iblis darah yang begitu besar, hanya suara angin yang bergema. Si Feng berdiri di punggung Spirit Wolf. Di sampingnya berdiri Yin Sa. Ketika Serigalaroh perlahan-lahan mendarat di alun-alun kosong rumah iblis darah, Si Feng memerintahkan Yin Sa untuk menyelidikinya. Menurut Yewusie, lautan darah adalah lautan darah bawah tanah. Setelah menerima perintah Si Feng, Yin Sa tenggelam ke dalam tanah. Si Feng menunggu dalam diam. Setelah bertahun-tahun, ki darah kental di lautan darah seharusnya tidak cukup murni. Namun, dia tidak bisa membiarkannya sia-sia. Saat ini, dia membutuhkan lebih banyak kekuatan. Ada banyak hal yang membutuhkan kekuatan untuk dia lakukan. Mengenai kekuasaan, Si Feng terlalu menginginkannya. Boom, boom, boom. Tidak lama setelah Yin Sa tenggelam ke dalam tanah, Si Feng merasakan getaran kuat datang dari bawah kakinya. Eh, apa yang sedang terjadi? Yin Sa. Si Feng berteriak. Dia berkomunikasi dengan Yin Sa melalui jiwanya dan memerintahkan Yin Sa untuk segera kembali. Sesosok tubuh berwarna putih muncul dari tanah. Si Feng menoleh dan menyadari bahwa dalam waktu singkat, roh Yin yang menyedihkan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Ada luka pedang yang mengerikan dan menakutkan di dadanya. Jelas, baru saja, Yin Sa telah mengalami serangan, dan Si Feng merasa tanda pedang ini agak familiar. Itu persis sama dengan bekas pedang yang melukai Yin Sa malam itu. Namun untungnya, cedera ini tidak terlalu serius pada tubuh Yin Kors Yin Sa, sehingga tidak ada ancaman bagi nyawanya. Apa yang sedang terjadi? Melihat Yin Sa terluka, wajah Si Feng menjadi dingin saat dia bertanya. Mas Tuan, itu orangnya. Orang yang melukaiku malam itu. Lautan darah juga ada di bawah. Meskipun Yin Spectre saat ini tidak berbicara dengan lancar, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Huff. Mendengar kata-kata Yin Sa, Si Feng dengan dingin mendengus dan berkata, benda sialan itu. Ben Sao khawatir dia tidak akan bisa menemukannya. Sekarang dia ada di sini, itu bagus. 180. Wu Xiaoyun, Yulang, tunggu aku di sini. Yin Sa, ayo pergi. Si Feng berteriak dengan suara rendah dan tenggelam ke tanah bersama Yin Sa. Dunia bawah tanah benar-benar gelap. Tidak lama kemudian, lampu merah darah kembali bersinar. Stoney Maple dan Roh Yin yang menyedihkan jatuh ke pantai bersama-sama. Di depan mereka ada lautan darah yang bergulung-gulung. Ombaknya melonjak, dan cahaya merah darah datang dari lautan darah ini. Seharusnya ada batu permata bercahaya yang tertanam di lautan darah. Sayang sekali, darahnya banyak sekali, dan energinya hampir habis. Sayang sekali, sayang sekali. Api suci di tubuh Si Feng tiba-tiba berkata dengan penyesalan. Untung masih ada darah. Seraplah, kata Si Feng. Kemudian, api suci mulai menyerap darah seperti ikan paus yang menghisap air. Gelombang merah melonjak menuju Si Feng. Si Feng melihat sekeliling lautan darah dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk mencari yang menyakiti Yin Sa. Di sana, tiba-tiba, Si Feng melihat sosok familiar di lautan darah. Dia mengeluarkan pedang haus darahnya dan melompat ke depan. Ia menginjak permukaan laut dan berlari di atas ombak seolah-olah sedang berlari di tanah datar. Pa, dengan baik, dengan baik, dengan baik, Pa. Tubuh Si Feng masih menyerap darah dengan gila-gilaan. Itu dengan pedang haus darahnya. Matilah, Bajingan. Pedang putih besar Ki terbentuk di permukaan laut dan menghantam sosok itu. Seolah merasakan bahaya mendekat, sosok itu dengan cepat berbalik, memperlihatkan wajah yang lembut dan cantik. Itu adalah putri Jaga Li, Liru. Rambut panjang Liru tergerai dan berkibar tertiup angin. Dia tiba-tiba tertawa ketakutan, hehehe. Jadi itu kamu, Bajingan kecil. Beraninya kamu bertarung denganku untuk mendapatkan makanan di sini. Mati. Suaranya masih tajam dan tidak enak didengar. Saat Liru berbicara, pisau daging hitam muncul di tangannya. Dia menebas di udara dan pisau hitam besar Ki terbentuk di atas kepalanya dan menebas ke atas. Bang. Kedua energi itu bertabrakan, dan energi kekerasan mendatangkan malapetaka, mengejutkan langit dengan gelombang darah. Dengan, percikan, lautan darah naik ke langit, dan kemudian tiba-tiba pecah. Kemudian, pedang Ki dan Saber Ki menghilang pada saat yang bersamaan. Liru berdiri dengan bangga di atas lautan darah, memegang pisau daging di tangannya. Dia menatap Si Feng dengan mata serakah. Dia menjulurkan lidahnya dan mengjilat bibirnya. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum sinis, Kamu, makananku, menjadi begitu kuat. Aku tak sabar untuk menusukkan pisauku ke tubuhmu, memotong dagingmu, dan mengunyahnya perlahan. Menurutku itu akan lesat. Tidak, Anda tidak bisa melakukan itu. Itu Si Feng. Tiba-tiba, Liru memeluk kepalanya lagi. Dia tampak sangat kesakitan. Tubuhnya bergetar dan dia mengeluarkan suara seorang gadis yang jernih. Lalu, wajah Liru berubah menjadi garang saat dia berteriak, dasar pelacur. Dia sebenarnya masih memikirkan pria murahan ini. Dia hanya mencari masalah. Jika bukan karena tubuhmu ini cocok untukku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Si Feng, lari, dia akan membunuhmu. Liru berteriak pada Si Feng lagi. Dia terlihat sangat kesakitan lagi. Si Feng juga berdiri di permukaan lautan darah, membiarkan gelombang darah menghantam tubuhnya. Benda terkutuk ini telah tumbuh begitu kuat dalam waktu sesingkat itu. Makhluk jahat macam apa sebenarnya itu? Bagaimana bisa ia merasuki tubuh Liru? Segel penggetar jiwa Jeyu, kocok. Si Feng berteriak dengan suara rendah. Segel pengguncang jiwa Jeyu bergetar ke arah Liru. Jeyu, makhluk jahat itu tertawa jahat. Si Feng tiba-tiba merasakan ada energi aneh dalam tawa jahat itu. Segel Jeyu yang mengguncang jiwanya menghilang seperti lumpur yang tenggelam ke laut. Aku tidak peduli siapa dirimu. Musnahkan kalian semua. Si Feng berteriak keras. Kemudian, nyala api berwarna merah darah keluar dari tubuhnya dan membakar semua yang ada di depannya. Api, itu adalah aura api surgawi. Liru berteriak. Lalu, dia tertawa menakutkan. Jeyu, ini hebat. Ini adalah api surgawi. Akan sempurna jika aku menggunakan api surgawi untuk memadatkan tubuhku. Ketika api darah hendak membakar Liru, tubuhnya tiba-tiba menyala dan menghilang. Api darah yang mengepul tidak membakar apapun. Keluar. Si Feng berteriak. Dia mengayunkan pedangnya ke atas. Pedangki putih besar berbentuk bulan sabit menebas ke atas. Dengan, dentang, Liru muncul di udara. Dia memblokir pedangki berbentuk bulan sabit dengan pisau pemotongan babi miliknya. Tapi kemudian, dia terkena kekuatan pedangki yang berbentuk bulan sabit. Tubuhnya terus terangkat ke udara. Si Feng memanfaatkan kesempatan ini dan buru-buru mengayunkan Jeyu-nya ke bawah. Pedangki putih besar muncul di atas dan menyerang Liru dari kedua sisi. Si Feng dan pedangki berbentuk bulan sabit bertabrakan. Bang! Mereka berdua menghilang. Berengsek! Jangan lagi! Makhluk jahat ini datang dan pergi tanpa jejak. Setiap kali muncul, Si Feng akan menjadi gila. Dia ingin mengambilnya dan merobeknya menjadi beberapa bagian. Dia dulu berpikir bahwa setelah kekuatan jiwanya mencapai peringkat tiga, makhluk jahat ini tidak punya tempat untuk bersembunyi. Dia tidak menyangka setelah dia menjadi lebih kuat, makhluk jahat ini juga akan menerobos dengan cepat. Jeyu! Makanan enak? Cepat masuk ke mangkukku! Pada saat ini, Si Feng mendengar suara keras makhluk jahat itu. Suara itu datang dari segala arah dan terus bergema. Dia merasakannya dengan kekuatan jiwanya. Sepertinya aura makhluk jahat itu ada di mana-mana. Sungguh keterampilan yang jahat, kata Si Feng pada dirinya sendiri. Si Feng berkata pada dirinya sendiri. Kemudian, pisau pemotongan babi berwarna hitam pekat ditembakkan dari segala arah dengan Si Feng di tengahnya. Bahkan lautan darah di bawahnya dipenuhi dengan pisau hitam pekat. Mereka dengan cepat berkumpul di Si Feng dan dengan kejam menikamnya. Jel Yu terdengar tawa yang menakutkan. Membakar sekali lagi, api merah darah yang mengamuk keluar dari tubuh Si Feng. Dia mengacungkan pedang panjangnya yang sudah diwarnai putih. Dia bergegas memblokir pisau yang datang dari segala arah. Jel Yu Jel Yu Jel Yu Pisau pemotong babi bertabrakan dengan pedang haus darah. Setiap pisaunya tampak asli menghasilkan suara yang tajam. Meskipun Si Feng memblokir tusukan depan, belakang, atas, dua pisau di bawah kakinya yang tidak berhasil dia hindari tepat waktu. Mereka menembus pertahanan api kudus, menembus sol sepatu Si Feng dan menusuk ke telapak kakinya. Ah, rasa sakit yang menyayat hati membuat Si Feng tampak seperti binatang gila. Dia meraung ke langit dengan wajah garang. Kemudian, dua pisau pemotong babi berwarna hitam tinta yang menusuk telapak kaki Si Feng berubah menjadi dua gumpalan ki hitam pekat dan mengebor ke dalam telapak kakinya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.